Hai baik kembali lagi bersama kami di channel petani sukses pada vlog kali ini kita akan melakukan penanaman ubi jalar atau ubi rambat sebelum melakukan penanaman ubi jalar maka terlebih dahulu kita harus membuat bedengan beden yang kita buat yaitu dengan ketinggian lebih kurang 30 cm dengan lebar 40 sampai 50 cm sedangkan jarak antar bedengan yaitu sekitar 30 cm jadi setelah bedengan selesai barulah kita lakukan penanaman ubi jalar bibit ubi jalar yang akan kita tanam dipastikan diambil dari tanaman yang sudah lebih berumur dua bulan tanaman yang subur yang berkualitas tentunya jadi tidak mati apabila kita tanam nantinya bit yang kita ambil yaitu lebih kurang 20 sampai 25 cm misalkan yang luasnya pendek jadi cepat tumbuh setelah kita tanam sekarang kita langsung pada proses penanaman penanaman kita lakukan dengan cara setelah itu kita masukkan bibit ubi jalar lebih kurang dua ruas ke dalam tanah demi cara dimiringkan setelah itu baru kita timbul selamat menikmati 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 jelar ini terbagi kepada dua yaitu yang pertama bubi jelar wortel ini buahnya seperti wortel daunnya lebih kecil-kecil dan ini adalah bubi jelar kentang warna daunnya agak merah-merah daunnya lebih lebar lebih jelar wortel itu bisa dipanen usia 4-5 bulan dan lebih jelar kentang itu usianya lebih lama yaitu 5-6 bulan baru bisa dipanen buahnya seperti buah tentang cuman lebih besar baik itulah buat kita kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel keterin sukses sampai jumpa di blog selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati